Sementara itu Kejaksaan Negeri Gresik Jawa Timur menggeledah kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gresik Jawa Timur. Usai menggeledah, tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi membawa sejumlah barang yang berkaitan dengan kegiatan dispora yang diduga dipotong sebesar 5%. Pengeledahan dilakukan oleh tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Andri Dwi Subianto. Pengeledahan berlangsung di sejumlah ruangan kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik. Setelah pengeledahan, selama kurang lebih 3 jam, tim Kejari membawa keluar sejumlah dokumen dan bukti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemuda dan Olahraga. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandu Pramurtika, Meskami Pramukartika menyatakan operasi pengeledahan dilakukan terkait penemuan tim Kejari bahwa setiap pencairan dana kegiatan dispora tahun anggaran 2017 terdapat pemotongan sebesar 5% dan diserahkan kepada oknum di lingkup dispora. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.